Oke, terima kasih buat Kak Insan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Salam sejahtera untuk kita semua Mengawali kegiatan belajar pada malam hari ini Kita berdoa, berdoa dimulai Berdoa selesai Gimana kabar kalian hari ini? Sudah ada 24 ya 24 sama saya dengan Kak Insan ya Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Tadi kan Kak Insan sudah bilang Bahwa hari ini kita pengen ngebahas tentang soal TWK 7 ya Nah sebenarnya soal TWK 7 itu adalah soal yang sengaja saya buat Itu berkaitan dengan penilaian tengah semester Atau bisa dikatakan sekarang itu makanya sumatif tengah semester ya Tes sumatif tengah semester Itu untuk kelas 10 seperti itu Jadi materi yang saya buat itu lebih apa sih namanya itu Materi tentang Pancasila yang lebih kompleks ya seperti itu Nanti akan kita bahas satu persatu Oh ya saya juga mengucapkan selamat buat kalian yang diterima di Poltekim ya Poltekim dan Poltekib Bagi yang belum diterima mungkin tahun depan ya kalian akan menjadi taruna Poltekib dan Poltekim seperti itu Oke kita langsung saja izinkan saya share screen terlebih dahulu Sudah terlihat di layar monitor kalian? Sudah nggak? Sudah ya? Oke Jadi gini untuk mengenai masalah menjawab soalnya Pasti di setiap soal pasti ada kata kunci Kalimat utama dari soal itu apa yang ditanyakan Oke Kita langsung saja kita mulai Di sini yang ditanyakan atau kata kunci utamanya ada di kalimat Bisa mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman Kalau di sini sudah kalimatnya mampu beradaptasi Ini sudah masuk ya kategori nilai praksis ya Nilai yang bisa menyesuaikan perkembangan zaman Tapi ingat di sini ada kalimat yang termasuk nilai dasar Yang ditanyakan adalah nilai dasar Ingat nilai dasar Pancasila waktu itu sudah pernah saya jelasin ya Nilai dasar Pancasila itu memiliki tiga nilai Nilai Pancasila itu ada tiga Di antaranya Ya ini mungkin sering banget nih ya kita bahas nih Di antaranya yang pertama nilai dasar Apa itu nilai dasar? Nilai yang tidak bisa diubah Intinya kayak gitu Nilai yang tidak bisa diubah Nah nilai dasar itu ada yang namanya Ketuhanan Kemudian ada lagi kemanusiaan Nah kemanusiaan Ada lagi persatuan Ada lagi kerakyatan Dan yang terakhir ada namanya keadilan Kenapa nilai dasar tidak boleh diubah? Karena kalau kalian mengubah nilai dasar Berarti kalian mengubah sejarah Perumusan Pancasila itu sendiri Yang kedua Kalau kalian mengubah nilai dasar Berarti kalian tidak menghargai Para pendiri bangsa Indonesia Yang telah merumuskan Pancasila Nah kalau Ini saya Besarin aja Yang kedua Ada yang namanya Nilai instrumental Apa itu nilai instrumental? Instrumental Ini adalah nilai yang Ada di dalam batang tubuh UUD Atau penjelasan Atau istilahnya adalah Penjelasan dari nilai dasar Intinya kayak gitu Nah Maksudnya apa Kak? Maksudnya kayak begini Ketuhanan itu Dijelaskan di dalam pasal 29 Bahwa setiap warga negara Harus memeluk agama dan kepercayaan Masing-masing Seperti itu Kemudian yang kedua Kemanusiaan 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 ini Dijelaskan dari pasal 28 A Sampai pasal 28 J Tentang hak asasi manusia Lalu Yang ketiga Nilai persatuan Nah nilai persatuan itu Dijelaskan dari pasal 1 Ayat 1 Apa bunyinya pasal 1 Ayat 1 Tentang bentuk negara kita Yaitu Kesatuan Seperti itu Serta pasal 35 Itu tentang bendera Pasal 36 Tentang bahasa Pasal 36A Tentang semboyan Pasal 36B Tentang lagu kebangsaan Seperti itu Jadi nilai persatuan itu Dijelaskan dalam pasal ini Kemudian yang keempat Ada namanya nilai kerakyatan Kerakyatan itu Dijelaskan di dalam pasal 1 Ayat 2 Apa bunyinya Kedaulatan berada di tangan rakyat Kemudian Dijelaskan juga Dalam pasal 2 Apa itu bunyi pasal 2 Pasal 2 itu Itu adalah Mengenai anggota MPR dan DPR Seperti itu Anggota MPR dan DPR Kemudian Yang ketiga Ada lagi namanya pasal 22E Pasal 22E itu adalah Tentang sistem pemilihan umum Seperti itu Lalu yang kelima Ada yang namanya keadilan Keadilan ini Dijelaskan di dalam pasal 27 Ayat 1 Apa bunyinya Setiap warga negara Persamaan kedudukannya Di mata hukum dan pemerintahan Itu keadilan Lalu ada lagi pasal 31 Tentang apa Tentang setiap anak Indonesia Berhak dan berkewajiban Berhak dan berkewajiban Mengikuti pendidikan nasional Seperti itu Lalu pasal 33 Apa bunyinya Bumi Air Alam Dan seisinya Itu dikuasai oleh negara Untuk kemakmuran Atau kesejahteraan Rakyat Seperti itu Dan Yang terakhir Ada di dalam pasal 34 Pakir miskin dan anak lantar Itu dipelihara oleh negara Kemudian yang C Yang C ini adalah Nilai praksis Apa itu nilai praksis? Nilai Yang Ada Di dalam Kehidupan Sehari-hari Nah Contoh Misalnya Ada yang bisa Membedakan gak? Kalau kita Saya mau tanya dulu nih Sebelum kita jawab nih ya Kalau kita Memberikan pinjaman Membantu orang lain Mengamalkan sila keberapa? Menurut kalian Ayo Membantu orang lain Mengamalkan sila keberapa? Silakan Dua Dua Sila ke dua, Kak Kenapa sila ke dua? Ayo Kemanusiaan Hah? Kemanusiaan Tiga Ayo Dua, lima Oke Membantu Misalnya contohnya ya Ini contoh Contohnya Membantu Membantu Orang lain Membantu Orang lain Ini Orang lain Termasuk Pengamalan sila keberapa? Ada yang jawab lima Ada yang dua Ada yang tiga Jadi Hati-hati Dengan kalimat Membantu Ya Hati-hati Dengan kalimat Membantu Kalau membantu Orang lain Pada saat Tertimpa musibah Pada saat Tertimpa musibah Ya Saya kasih Berarti ini mengamalkan sila keberapa? Ayo Ini Mengamalkan Sila Dua Betul Sila kedua Ini sila kedua Kenapa sila kedua? Karena sila kedua itu Gemar melakukan Aksi kemanusiaan Ya Cara ngebedainnya Antara setiap sila ya Kemudian Kalau hati-hati Dengan kalimat Membantu Orang lain Untuk Modal Usaha Nah Untuk modal Usaha Berarti ini dia mengamalkan sila keberapa? Ayo Nah Termasuk Pengamalan Sila Ke Sila kelima Kenapa sila kelima? Karena Di sila kelima itu Ada hak dan kewajiban Seperti itu Jadi Saya Saya ingin menekankan disini Hati-hati dengan konteks kalimat Dalam soalnya Kalau membantu orang lain Pada saat kena musibah Berarti dia mengamalkan sila kedua Ya Sila kedua Ya Tapi Kalau dia untuk modal usaha Ini dia mengamalkan sila kelima Itu perbedaannya Antara sila kedua Dengan sila kelima Jadi nilai praksis ini Nilai yang ada di dalam kehidupan sehari-hari Sebenarnya ada lagi Ada perbedaan antara sila kedua Sila kelima Dan sila keempat Ya mungkin nanti ya Kalau misalnya Di dalam soal ada nanti akan saya serempet ya Seperti itu Nah Yang ditanyakan nilai dasar Berarti yang mana jawabannya Ayo Karena yang ditanyakan adalah nilai dasar Maka jawabannya Yang saya kasih warna hijau ya Berarti yang B Beradab ya Ini bukan beradab Nah Di mana Ini nih Poinnya adalah di nomor 2 Seperti itu Ya Oke Jadi kayak gitu memahaminya Nomor 2 Nomor 2 itu Ada di kalimat Satu-satunya asas Pancasila itu Satu-satunya asas Dalam hidup bermasyarakat Tujuannya apa sih Adanya Pancasila Ayo Apa tujuannya Ingat ini adalah sebagai ideologi ya Sebagai ideologi Berarti kalau sebagai ideologi Adalah untuk meraih cita-cita Dan tujuan bersama Maka jawabannya adalah Yang B juga Ya Nah Seperti itu Nomor 3 Poin utamanya Ada di kalimat Praktik penyelenggaraan Pemerintahan Kalau nyampe sini Berarti fungsi Pancasila Sebagai apa Ayo Menurut kalian sebagai apa Praktik penyelenggaraan Pemerintahan Nah ini adalah sebagai Dasar negara Tapi kita lihat Kita tidak boleh Membaca setengah-setengah ya Kita harus memahami Tidak boleh meninggalkan Prinsip ketuhanan Ketuhanan yang maesah Pada dasarnya Adanya pengakuan bahwa manusia Terutama penyelenggaraan negara Memiliki Keterpautan Penyelenggaraan negara Memiliki keterpautan Hubungan dengan penciptanya Nah hubungan dengan Keterpautan itu saling Berhubungan Saling berinteraksi Berarti Kalau dia sudah ngomongin tentang Antara hubungan Mengenai tentang Perilaku kita Dengan Tuhan Hubungan kita dengan Tuhan Berarti Menunjukkan bahwa Yang mana jawabannya Ayo Poin utamanya ada di kalimat ini Memiliki keterpautan Memiliki Keterpautan Ini yang saya kasih buat ya Ini poin utama Berarti Keterpautan itu adalah Sebagai Pritingkah laku kita Prilaku kita Maka Jawabannya Adalah Kalau sebagai dasar negara Sudah pasti salah ya Karena kan Dia ada kalimat Memiliki keterpautan Hubungan Dengan sang penciptanya Ini adalah Yang B juga Sebagai pandangan hidup Pancasila Sebagai pandangan hidup Atau istilah Bahasa Inggrisnya Y of life Ya Artinya Segala tingkah Laku kita Laku kita Catatannya 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 adalah Pancasila Sebagai Pandangan hidup Bangsa Atau Sebut juga dengan Y of life Ini adalah Segala Tingkah 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 Laku Perbuatan Cara Cara Ngebedaan Yang kedua Pancasila Sebagai Kalau Pancasila Sebagai dasar negara Apa itu sebagai dasar negara Apa itu sebagai dasar negara Praktik penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila Artinya Pemerintah itu Nilai-nilai Pancasila Pemerintah itu Harus sesuai Dengan nilai-nilai Pancasila Poin utamanya Ada di kalimat Pemerintahan Poin utamanya Ada di kalimat Pemerintahan Ya Kalau Ada kalimat lagi Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Artinya apa itu Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Apa itu artinya Ayo Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Apa itu artinya Apa Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Cara kalian memahami Memahaminya Adalah Pancasila Sudah ada Sejak Zaman Kerajaan Atau Ininya adalah Pancasila Lahir Bersamaan Dengan Lahirnya Bangsa Indonesia Artinya apa Pancasila itu Sebenarnya sudah ada Sejak zaman dahulu Apa buktinya Pancasila sudah ada Sejak zaman dahulu Ada di dalam Dua kitab Kitab Negara Kertagama Dan Kitab Sutasoma Seperti itu Kemudian Kalau Pancasila Sebagai Kepribadian Apa itu kepribadian Kepribadian Bangsa Ayo Cara memahaminya Ini Kayak gini Ini yang saya kasih Bolt Ini juga yang Saya kasih Bolt Ayo Apa itu Sebagai Kepribadian Nah Betul ya Kata Puswita Artinya Ciri khas Ciri khas Ciri khas Atau Yang Membedakan Indonesia Dengan Bangsa lain Dengan Bangsa lain Itu poinnya Jadi cara Memahaminya adalah Dibaca baik-baik Oh yang ditanyakan adalah Kepribadian Berarti cari kalimat Ciri khas Yang membedakan Indonesia Dengan bangsa lain Kalau Pancasila Pancasila Sebagai Misalnya Apa sih namanya itu Perjanjian luhur Apa itu perjanjian luhur Pancasila Sebagai perjanjian luhur Ayo Apa itu Sorry Apa itu Pancasila Sebagai perjanjian luhur Nenek moyang Pancasila Maksud dari perjanjian luhur itu Artinya Pancasila Merupakan Hasil Hasil Kesepakatan Para Pendiri Bangsa Para pendiri Bangsa Melalui Sidang BPU PKI Dan PPKI Nah ini artinya Ada kalimat Hasil Kesepakatan Seperti itu Ya Nah Cara Memahaminya Seperti itu ya Pahami Kalimat-kalimat Yang dibol Kalau Memiliki Keterpautan Artinya Hubungan kita Dengan Tuhan Nah Berarti ini adalah Sebagai pandangan hidup Kenapa Karena Tingkah laku kita itu Harus sesuai Dengan nilai-nilai Pancasila Khususnya Silah Pertama Ingat ya Sumber nilai Pancasila Ada di dalam Silah Kesatu Sumber Saya kasih tahu Sumber Sumber nilai Pancasila Ini Ada di dalam Silah Pertama Kenapa Silah Pertama Karena Di ajaran Agama Manapun Itu mengajarkan Tentang Kebaikan Mengajarkan Tentang Kemanusiaan Mengajarkan Tentang Persatuan Mengajarkan Tentang Kerakyatan Keadilan Seperti itu Jadi Sumber nilai Pancasila itu Ada di dalam Silah pertama Nah Oke Kita lanjutkan Nomor Empat Nomor Empat Poin utamanya Ada Di kalimat Disini nih Kan Ada kalimat Bangsa Bangsa Beragam Bangsa Yang Beraneka Ragam Suku Agama Ras Adat Istiadat Seperti itu Disini ada Kalimat Lagi nih Kita Harus Mengembangkan Sikap Menghormati Poin Utamanya Ada di Kalimat Yang Bukan Contoh Sikap Saling Menghormati Antar Umat Beragama Ada kalimat Yang Bukan Ini saya Kasih Bolt Juga Kira-kira Apa Jawabannya Jawaban Kalian Apa Bravo Kenapa Milih Bravo B Poin Utamanya Ada di Kalimat Yang Bukan Dan Ada kalimat Antar Umat Beragama Yang 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 Bukan Contoh Sikap Saling Menghormati Ayo Seorang Guru Mengajarkan Tentang Cara Menghormati Orang Yang Lebih Tua Oke Kita Bagus Ini Coba ya Kita Lihat Opsi Yang Lain Seorang Anak Memberikan Uang Kepada Pengemis Ikut Melaksanakan Kegiatan Keagamaan Bersama Teman Yang Berbeda Agama Ikut Melaksanakan Kegiatan Keagamaan Bersama Teman Yang Berbeda Agama Kita Lihat Lagi Melaksanakan Kegiatan Kemanusiaan Menutup Warung Makan Dengan Menggunakan Gordon Pada Siang Hari Saat Bulan Ramadhan Yang Ditanyakan Adalah Yang Bukan Contoh Sikap Saling Menghormati Antar Umat Beragama Yang Mana Menurut Kalian Ayo E Kak Jawabannya Adalah E Yang E Kenapa Yang E Karena Menutup Warung Makan Ini Bukan Pada Saat Bulan Ramadhan Ini Tidak Salah Salah Satu Sikap Saling Menghormati Yang Bukan Contoh Sikap Saling Menghormati Yang Yang Ini Bukan Saling Menghormati Ini 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 Ikut Melaksanakan Kegiatan Keagaman Juga Saling Menghormati Seperti Itu Ya Oke Nomor Lima Poin Utamanya Ada Di Kalimat Sikap Warga Pancasila Sebagai Sumber Nilai Yang Mana Sumber Nilai Artinya Yang Sudah Mengilhami Yang Mengilhami Apa Namanya Di dalam Kehidupan Kita Jawabannya Yang Mana Alpha Alpha Kenapa Alpha Sumber Nilai Artinya Coba Kita Lihat Yang Kehidupan Bank Indonesia Harus Sesuai Dengan Kepribadian Oke Yang Menjadi Sumber Ukuran Baik Atau Tidak Tidak Adalah Kepribadian Yang Menjadi Sumber Ukuran Baik Adalah Kepribadian Ini Hampir Sama Dengan Yang A Masyarakat Indonesia Yang Maju Adalah Yang Tinggi Intelektualnya Disini Ada Kalimat Yang Maju Bukan Selalu Berupaya Menunjukkan Bangsa Dan Negara Yang Baik Ini Juga Bukan Kemajuan Bangsa Indonesia Diukur Sesuai Dengan Kepribadian Bangsa Menurut Kalian Kemajuan Suatu Bangsa Itu Apakah Diukur Dari Kepribadian Atau Tidak 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 Ya kan Kenapa Tidak Karena Kemajuan Suatu Bangsa Itu Bisa Diukur Dari Segi Pendapatan Perkapital Kemudian Apa Namanya Itu Mata Uang Yang Beredar Jumlah Mata Uang Yang Beredarnya Kemudian Juga Dari Produksi Kayak Gitu Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Yang A Ya Karena Harus Sesuai Dengan Kepribadian Salah Satu Ciri Khas Orang Indonesia Apa Ayo Ciri Khas Orang Indonesia Apa Ramah Tamah Ini yang Kalian Gak Tahu Ciri Khas Orang Indonesia Orang Indonesia Apa Ciri Khas Orang Indonesia Apa Ciri Khas Orang Indonesia Ramah Tung Royo Nah Ciri Khas Yang Paling Utama Adalah Percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa Percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa Ini Ciri Khas Yang Paling Utama Bahwa Orang Indonesia Itu Adalah Orang Orang Yang Mengakui Adanya Tuhan Seperti Itu Lalu Ciri Khas Yang Selanjutnya Ada Namanya Ramah Tama Sopan Santun Tolong Menolong Seperti Itu Ya Nah Oke Nomor 6 Nah Nomor 6 Ini Adalah Soal Mirip Dengan Soal Tahun Lalu Tentang Pasal 29 Nah Pasal 29 Kira-kira Kalian Pernah Menemukan Nggak Di dalam Soal BKN Tahun Lalu Atau Tahun Ini Pasal 29 Coba Ayo Ada Nggak Yang Menemukan Pasal 29 Ada Seperti Itu Nah Kita Pahami Baik-baik Nah Tuh Kan Nih Ada Kalimat Ciri Khas Utama Sebagai Negara Yang Berketuhanan Makanya Ciri Khas Orang Indonesia Itu Percaya Kepada Tuhan Seperti Itu Nah Di mana Ini Pemerintah Menjamin Pemerintah Menjamin Kebebasan Memeluk Agama Yang Ditanyakan Adalah Yang Bukan Kebebasan Memeluk Agama Dalam Kehidupan Sehari-hari Adalah Yang Mana Yang Bukan Ayo Jawabannya Adalah Dina Jawab E Poin Utamanya Ada Di kalimat Ini Tuh Yang Bukan Jawabannya Adalah Yang E Betul Kenapa Yang E Ada Yang Tahu Nggak Apa Itu Paham Sekretarian Apa Itu Paham Sekretarian Apa Itu Paham Sekretarian 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 Itu Adalah Paham Dimana Apa Yang namanya Lebih Terlalu Fanatik Dimana Yang intinya Adalah Paham Tentang Terlalu Fanatik Fanatik Berlebihan Fanatik Berlebihan Terhadap Suatu Hal Salah Satunya Adalah Agama Seperti Itu Makanya Yang bukan Kebebasan Memeluk Agama Dalam Pasal 29 Itu Adalah Yang E Terdapat Paham Sekretarian Dalam Beragama Jadi Sekarang Ini Banyak Orang-orang Indonesia Terlalu Fanatik Terhadap Suatu Agama Tertentu Seperti Itu Jadi Menganggap Dirinya Paling Benar Nah Ini Paham Sekretarian Itu Menganggap Dirinya Menganggap Diri Dan Golongannya Menganggap Diri Dan Golongannya Paling Benar Ini Tidak Diperbolehkan Seperti Itu Nah Berbicara Tentang Sekretarian Saya akan Menyerempet Tentang Prinsip Bineka Tunggal Ika Prinsip Bineka Tunggal Ika Mungkin Ada Yang Udah Pernah Tahu Prinsip Bineka Tunggal Ika Itu Ada Beberapa Hal Yang Pertama Itu Sebagai Common Detominator Kalau tidak Salah Kemudian Yang Kedua Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika Ini Saya Serempet Tidak Tidak Bersifat Eksklusif Eksklusif Atau Sekretarian Tapi Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika Bersifat Inklusif Apa itu Inklusif Inklusif Artinya Saling Menghormati Dan Menghargai Bersifat Inklusif Ini Saya Minta Tolong Bagi Yang Mencoret Tolong Bertanggung Jawab Takut Ngeganggu Temannya Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika Itu Bineka Tunggal Ika Tidak Bersifat Tidak Bersifat Formalitas Artinya Bineka Tunggal Ika Itu Bersifat Hanya Sebatas Omong Kosong Belaka Tapi Juga Harus Dijiwai Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Kemudian Kemudian Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika Ini Bersifat Apa Namanya Terbuka Terbuka Itu Artinya Bisa Menyesuaikan Perkembangan Jaman Seperti Itu Kemudian Bineka Tunggal Ika Itu Bersifat Toleransi Tunggal Ika Bersifat Toleransi 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 Seperti Itu Nah Inilah Tentang Prinsip Bineka Tunggal Ika Biasanya Sering Keluar Dalam Implementasi Implementasi Itu Pelaksanaannya Seperti Itu Oke Kita Lanjutkan Soal Nomor Tujuh Di Sini Soal Nomor Tujuh Adalah Poin Utamanya Ada Di Kalimat Melaksanakan Solat Idul Fitri Ternyata Tempat Parkir Yang Tersedia Terisi Penuh Ini Masalah Namun Ada Pengurus Gereja Dan Mengatakan Untuk Memarkir Kendaraan Di Halaman Gereja Dan Ikut Membantu Menjaga Keamanan Hingga Solat Idul Fitri Berakhir Di Sini Termasuk Pengamalan Pancasila Kenapa Karena Apa Yang mana Jawaban Kalian Kalau Ada Kalimat Martabat Kalau ada Kalimat Ini Saya kasih Ini yang Salah Ada Kalimat Martabat Ini Ngomongin Tentang Sila Kedua Ini Salah Kalau Ada Ngomongin Gotong Royong Ini Adalah Sila Kelima Ini Sudah Pasti Salah A Dan B Sudah Pasti Salah Tidak Memaksakan Kehendak Tidak Memaksakan Kehendak Itu Mengamalkan Sila Keberapa Sila Keempat Sila Keempat Betul Tidak Memaksakan Kehendak Itu Sila Keempat Ini Juga Salah Memajukan Pergaulan Demi Persatuan Enggak Konteksnya Adalah Tentang Beragama Ini Bukan Sila Kesatu Maka Jawaban Yang Paling Tepat Jawabannya Adalah Yang Delta Seperti Itu Nomor Delapan Poin Utamanya Adalah Kenapa Kita Harus Mempertahankan Dan Melestarikan Pancasila Ayo Kenapa Kenapa Kita Harus Mempertahankan Dan Melestarikan Pancasila Apakah Perpaduan Ideologi Bangsa Bangsa Di Dunia Bukan Ini Salah Bangsa Indonesia Merupakan Bangsa Yang Berketuhanan Kita Simpen Dulu Bangsa Indonesia Akan Selamat Apabila Menghormati Ideologi Negara Lain Ini Salah Akan Selamat Seperti itu Menghormati Ideologi Negara Lain Pancasila Telah Mampu Mengatasi Berbagai Krisis Yang Terjadi Di Negara Kita Pancasila Merupakan Dasar Dan Pedoman Bangsa Yang Beradab Pedoman Bangsa Yang Beradab Pedoman Bangsa Yang Beradab Ini Tidak Menjawab Mempertahankan Bukan Yang B Seperti itu Menurut Kalian Jawabannya Mana D Atau E Ayo Delta Kenapa Kita Harus Konteksnya Adalah Ini Mempertahankan Dan Melestarikan Pancasila Kenapa Karena Jawabannya Adalah Pancasila Telah Mampu Mengatasi Berbagai Krisis Di Negara Kita Contoh Pada Saat Setelah Kemerdekaan Kita Pernah Terjadi Dua Kali Peristiwa Di Dalam Negeri Salah Satunya Adalah Pemberontakan PKI Madiun Itu Yang Pertama Mereka Ingin Mengganti Ideologi Pancasila Menjadi Komunis Lalu Yang Kedua Ada Lagi Di Jawa Barat Itu Terjadi Sebuah Peristiwa Namanya DITI Darul Islam Dan Tentara Islam Indonesia Lalu Tahun 65 Ada Lagi Peristiwa Pemberontakan Namanya G30 SPKI Nah Dari Alasan Itulah Negara Kita Diuji Oleh Adanya Peristiwa Pemberontakan Nah Makanya Kenapa Kita Harus Mempertahankan Dan Melestarikan Pancasila Karena Pancasila Sendiri Sudah Mampu Mengatasi Krisis Yang Terjadi Di Negara Kita Jadi Kita Harus Tetap Pertahankan Seperti Itu Nah Karena Kalau Yang D Eh Yang E Ini Salah Bukan Pedoman Bangsa-bangsa Yang Beradab Kayak Itu Jawabannya Adalah Yang D Nomor Sembilan Poin Utamanya Ada Di Kalimat Nilai Instrumental Pancasila Nah Ingat Nilai Instrumental Adalah Masih Di atas Nih Nilai Yang Ada Di dalam Batang Tubuh Yaudah Langsung Aja Jawabannya Apa Yang Mana Kalau Udah Ada Ngomongin Pasal Yaudah Berarti Yang C Kayak Gitu Kalau Saya Ini Ini Adalah Nilai Dasar Saya Kasih Bolt Ini Nilai Dasar Kemudian Yang Mana Lagi Ini Nilai Apa Menurut Kalian Ini Nilai Apa Yang B Nilai Apa Nilai Dasar Kenapa Nilai Dasar Yang B Nilai Praksis Nilai Dasar D Nilai Dasar Apa Nilai Praksis Ayo Bravo Praksis Poin Kalimatnya Ada Di Kalimat Menjaga Ketenangan Itu Kewajiban Berarti Kalau Kewajiban Nilai Apa Kewajiban Kita Nilai Praksis Betul Ini nilai Praksis Yang D Oh Ini Cuma Yang D Doang Ya Lupa Ada Satu Lagi Nanti Bayar Pajak Kalau Tidak Salah Ini Adalah Nilai Praksis Juga Seperti Itu Ini Nilai Praksis Ya Karena Implementasi Implementasi Itu Artinya Pelaksanaan Maka Jawabannya Adalah Yang C Nomor Sepuluh Hati-hati Ini Pernah Saya Keluarkan Di Dalam Soal Hore Digital Ini Adalah Soal Kedua Kali Saya Keluar Ini Karena Kebanyakan Di antara Kalian Terjebak Dengan Soal Ini Ya Disini Ada Kalimat Keluarga Tersebut Dapat Menerima Perbedaan Nah Mereka Saling Menghormati Menghargai Atas Pilihan Yang Telah Diambil Oleh Anggota Keluarga Yang Lainnya Yang Ditanyakan Adalah Saya Kasih Warna Hitam Sikap Dari Keluarga Yang Ditanyakan Itu Adalah Sikap Dari Keluarga Berarti Apa Jawabannya Sikap Dari Keluarga Yang Ditanyakan Error Kenapa Ngemilih Yang C Ayo Itu Kewajiban Negara Beri Kebebasan Yang Ditanyakan Sikap Dari Keluarga Kalau Yang C Ini Adalah Peran Negara Peran Negara Bukan Peran Keluarga Berarti Jawabannya Adalah Yang E Betul Toleransi Kenapa Toleransi Karena Disini Sudah Sudah Ada Jawabannya Mereka Saling Menghormati Menghargai Berarti Yaudah Cari Kalimat Yang E Yang Ada Kalimat Toleransi Kayak gitu Benarnya Setiap Soal Pasti Ada Kata Kunci Iya Betul Makanya Jadi Yang Mau saya Ajarkan Ke Kalian Kalian Gak Usah Takut Dengan Soal Penalaran Biasanya Soal Penalaran Ada Kata Kunci Utama Nah Kata Kunci Utama Dari Soal Itu Biasanya Sudah Ada Bentuknya Secara Tersirat Ada Juga Secara Tersurat Artinya Kita Harus Jeli Dalam Membaca Soal Kayak Gitu Ya Nomor 11 Disini Ada Kalimat Aktif Dalam Sebuah Lembaga Keagamaan Lembaga Keagamaan Tersebut Sering Menjembatani Praktik Hidup Keagamaan Dengan Undang Undang Nah Menunjukkan Sebuah Hubungan Yaitu Nah Ini Berkaitan Dengan Tri Kerukunan Umat Beragama Ini Pernah Disampaikan Oleh Gusdur Ya Al-Mahrum Gusdur Tentang Tri Kerukunan Umat Beragama Apa itu Tri Kerukunan Nah Konsep Tri Kerukunan Umat Beragama Yang pertama Adalah Kerukunan 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 Inter Interen Beragama Artinya Misalnya Antara Orang Islam Dengan Orang Islam Kerukunan Dalam Beragama Antara Orang Islam Dengan Orang Islam Dengan Orang Islam Kemudian Yang kedua Ada lagi Kerukunan Antar Umat Beragama Antar Umat Beragama Artinya Apa Orang Islam Saling Menghormati Dengan Orang Kristen Kayak Gitu Menghormati Saling Menghormati Antara Orang Islam Dengan Orang Kristen Misalnya Nah Yang Ketiga Adalah Kerukunan Antar Umat Beragama Dengan Pemerintah Biasanya Pemerintah Menetapkan Hari-hari Keagamaan Contoh Tanggal 25 Desember Ditetapkan Sebagai Hari Raya Natal Misalnya Misalnya Lagi Kemaren Tanggal 8 Oktober Ditetapkan Sebagai Maulid Nabi Muhammad Maka Pemerintah Dalam Hal Ini Mengagendangkan Untuk Cuti Cuti Maulid Nabi Seperti Itu Berarti Jawabannya Adalah Yang Yang D Kenapa Yang D Karena Kerukunan Umat Beragama Dengan Pemerintah Dalam Hal Ini Poin Utamanya Ada Di Kalimat Undang Undang Yang Berlaku Di Indonesia Berarti kan Sudah Ngomongin Tentang Pemerintah Seperti Itu Oke Nomor 12 Poin Utama Dari Soal Nomor 12 Ada Di Kalimat Karina Pilih Mengangkat Membahas Mengenai Pariwisata Di Indonesia Yang Bersih Dan Seperti Surga Dunia Karina Telah Melaksanakan Nilai Pancasila Sila Keberapa Ayo Ini Udah Gampang Banget Ini Kalau Salah Kebangetan Yang Cacing Tentang Persatuan Indonesia Nomor 13 Poin Utamanya Ada Di Kalimat Biasanya Menyelesaikan Permasalahan Dengan Cara Musyawara Musyawara Permasalahan Pihak-pihak Yang terkait Permasalahan Dapat ikhlas Bertanggung jawab Menerima Hasil Penyelesaian Dari Masalah Disini Saya Boltin Dapat Dengan Ikhlas Dan Bertanggung jawab Menerima Hasil Dari Penyelesaian Masalah Ini Poin Utama Berarti Ini Mengamalkan Sila Keberapa Nilai Apa Yang Diamalkan Nilai Kerakyatan Nomor 14 Poin Utamanya Ada Di Kalimat Kesadaran Sikap Dan Prilaku Yang Sesuai Moral Nilai Moral Dalam Kehidupan Bersama Yang Ditanyakan Adalah Yang Termasuk Hati-hati Hati-hati Dengan Soal Yang Seperti Ini Yang Termasuk Saya Kasih Bolt Dulu Biar Kalian Pahami Yang Termasuk Yang Pertanyaan Kedua Adalah Nilai Kemanusiaan Yang Mana Yang Mengamalkan Nilai Kemanusiaan Yang Bravo Bravo Betul Persamaan Kalau sudah ada kalimat Persamaan Derajat Poin utamanya Persamaan Derajat Berarti Dia adalah Sila Kedua Yang A Sila Keberapa Ini Sila Keberapa Sila Kelima Sila Kelima Kenapa Sila Kelima Ada Kalimat Apa Itu Ada Kalimat Menghargai Orang Lain Ya Betul Kemudian Yang Ini Kalau Sudah Ngomongin Musyawara Ini Adalah Sila Keempat Kalau Sudah Ngomongin Gotong Royong Dan Kekeluargaan Ini Sudah Ngomongin Sila Kelima Juga Kalau Sudah Ngomongin Tentang Memeluk Agama Memeluk Agama Ini Sudah Ngomongin Sila Ke Sila Pertama Saya Nyerampet Lagi Gak Apa Ya Contoh Lagi Kalau Ada Kasus Pengeboman Titik Titik Pelanggaran Pancasila Sila Keberapa Sila Menurut Kalian Pengeboman Itu Melanggar Sila Keberapa Hati Hati Kedua Dengan Kasus Yang Seperti Ini Ayo Kalau Kayak Begini Lihat Konteks Masalahnya Konteks Masalah Atau Pada Objek Objek Atau Tempat Tempatnya Kalau Ya Catatan Kalau Pengeboman Tempat Ibadah Berarti Dia Melanggar Sila Keberapa Kesatu Nah Sila Pertama Sila Pertama Kalau Pengeboman Tempat Umum Tempat Umum Kayak Hotel Kemudian Apalagi Itu Restoran Nah Itu Tempat Umum Berarti Dia Melanggar Sila Keberapa Sehingga Menimbulkan Korban Jiwa Korban Luka Luka Contoh Peristiwa Pengeboman Bom Bali Satu Dan Bom Bali Dua Melanggar Sila Keberapa Poin Utamanya Ada Di Kalimat Ini Objek Ini Ibadah Tempat Ibadah Dan Yang Kedua Adalah Tempat Umum Kalau Dia Ngomongin Tempat Umum Berarti Dia Sudah Melanggar Sila Kedua Kenapa Sila Kedua Karena Dalam Sila Kedua Itu Adalah Sikap Saling Mencintai Dan Menghargai Antar Sesama Jadi Beda Konteksnya Adalah Lihat Dari Objek Tempatnya Kalau Yang Ditanyakan Adalah Pengeboman Dalam Tanda Petik Kalau Ada Peristiwa Pengeboman Lihat Dulu Tempatnya Apa Yang Dibom Kalau Dia Ngomongin Tempat Ibadah Berarti Dia Melanggar Sila Pertama Kalau Dia Ngebom Tempat Umum Sehingga Menimbulkan Korban Jiwa Dia Sudah Melanggar Sila Kedua Dalam Sila Kedua Dikatakan Kita Harus Memiliki Sikap Saling Mencintai Sikap Saling Tenggang Rasa Paham Ya Itu Perbedaannya Perbedaan Objek Dari Masalahnya Sama halnya Dengan Ini Kalau Ada Kalimat Persamaan Derajat Ini dia Apa nih Persamaan Derajat Hak dan Kewajiban Berarti Ini dia Mengamalkan Sila Keberapa Kalau Ada Kalimat Persamaan Kedudukan Hak Dan Kewajiban Ini Sudah Pernah Kemarin Saya Sudah Serempet Iya Iya kan Iya Kalau Ada Kalimat Menyeimbangkan Hak Dan Kewajiban Ini Adalah Sila Kedudukan Kalau Ada Kalimat Derajat Kalau Ada Kalimat Derajat Ini Adalah Sila Kedua Kalau Ada Kalimat Kedudukan Kalau Ada Sila Kedudukan Dia Ngomongin Sila Keempat Kalau Ada Kalimat Menyeimbangkan Menyeimbangkan Hak Dan Kewajiban Ini Adalah Sila Kelima Ya Gak Gak Apa Ya Nanti Kamu Bisa Pantengin Di Channel Youtube Seperti Itu Mungkin Kalau Yang Saat Ini Sedang Berada Di Indonesia Bagian Tengah Atau Timur Berarti Sudah Masuk Jam 11 Ya 11 Malam Seperti Itu Malam Minggu Malam Minggu Sekarang Wita Jam 10 Wita Udah Jam 10 Yang Enggak Apa Yang Penting Kalian Masih Semangat Belajarnya Kak Share Share Ulang Biar Soretanya Hapus Oh Bentar Stop Share Share Baru Share Share Ulang Coba Sudah Sudah Terlihat Belum Sudah Sudah Mudah Mudah Kalian Apa Namanya Tuh Nggak Ngeganggu Ya Kalau Nganggu Juga Melanggar Pancasila Kayak Gitu Kita Mulai Tanjit Nomor 15 Ini Adalah Dalam Kehidupan Sehari Hari Yang Ada Masalah Disini Adalah Sebuah Mobil Parkir Sembarangan Ya Nah Mobil Tersebut Merupakan Punya Polisi Yang Bekerja Di Polda Metro Jaya Tindakan Tersebut Sudah Salah Satu Termasuk Bentuk Pelanggaran Sebagai Warga Negara Yang Ditanyakan Adalah Sikap Kamu Sebagai Pelajar Yang Belajar PPKN Di Sekolah Mengatasi Permasalahan Tersebut Agar Tidak Terjadi Di Kemudian Hari Agar Tidak Terjadi Di Kemudian Hari Poin Utamanya Ada Di Kalimat Terakhir Agar Tidak Terjadi Di Kemudian Hari Berarti Yang Mana Kira-kira Kenapa Nggak Milih Yang E Ayo Kenapa Nggak Milih Yang E Ini Kayak Soal TKP Tapi Ini Soalnya Relate Dalam Kehidupan Kita Kurang Efektif Kenapa Kurang Efektif Memfoto Dan Memviralkan Kalau Memfoto Dan Memviralkan Ini Akan Terkena Undang-Undang ITE Mencari Jalan Alternatif Lain Enggak Kenapa Karena Sikap Anda Sebagai Pelajar Yang Baik Ada Kelimat Yang Baik Ini Tidak Mencerminkan Seperti Itu Bersilaturahmi Ini Bisa Jadi Mencari Jalan Alternatif Kemudian Anda Tidak Jadi Liburan Dan Langsung Melaporkan Ini Salah Langsung Melaporkan Tindakan Parkir Sembarangan Yang Dilakukan Anggota Polisi Keatasannya Ini Yang Salah C Atau D Menurut Kalian Karena Poin Utamanya Poin Utamanya Ada Di Kalimat Komplek Perumahan Yang Awalnya Komplek Perumahan Itu Pasti Tidak Ada Lahan Parkir Benar Enggak Seperti Itu Dan Bakalan Menambah Keru Suasana Makap Karena Mengatasi Permasalahan Itu Agar Tidak Terjadi Di Kemudian Hari Adalah Yang C Kenapa Yang C Karena Ini Tindakan Yang Baik Datang Ke rumah Anggota Polisi Kemudian Mengatakan Bahwa Tindakannya Sudah Merugikan Dan Mengancam Kalau Melakukan Tindakan Yang Serupa Seperti Itu Nomor 16 Poin Utamanya Ada Di Dalam Hidup Dalam Masyarakat Dan Nyata Dalam Kehidupan Sehari-hari Ini Sudah Tahu Jawabannya Apa Ini Adalah Nilai Praksis Langsung Aja Gitu Ini Dia Yang Tadi Saya Kasih Tahu Ciri Khas Kepribadian Bangsa Indonesia Adalah Yang Cacing Seperti Itu Walaupun Di Indonesia Sendiri Itu Ada Warga Negaranya Yang Memeluk Agama Atheis Ataupun Agnostik Pernah dengar Enggak Agama Agnostik Ayo Agnostik Itu Apa Pernah Dengar Enggak 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 Atau Teman-teman Yang Lain Agnostik Itu Apa Belum Tahu Belum Tahu Belum Tahu Gini Beda Kalau Atheis Itu Dia Enggak Percaya Sama Tuhan Kalau Agnostik Dia Percaya Sama Tuhan Tapi Dia Melakukan Yang Menurut Dia Baik Dia Lakukan Contoh Misalnya Kalau Minum-minuman Keras Menurut Dia Baik Dia Lakukan Itu Namanya Agnostik Membuat Tato Kalau Menurut Dia Baik Dia Lakukan Itu Namanya Agnostik Juga Tapi Sekarang Tato Adalah Seni Seperti Itu Kemudian Apalagi Menggunakan Narkoba Kalau Menurut Dia Baik Dia Lakukan Itu Agnostik Jadi Beda Antara Atheis Dengan Agnostik Seperti Itu Atheis Itu Enggak Percaya Sama Tuhan Kalau Agnostik Dia Percaya Tapi Melakukan Apa Yang Menurut Dia Baik Seperti Itu Nomor 18 Disini Poin Utamanya Adalah Ini Mereka Masing-masing Dan Juga Beribadah Sesuai Dengan Agama Serta Bisa Saling Menumbuhkan Rasa Toleransi Kepada Agama Lain Yang Ditanyakan Adalah Yang Bukan Baca Enggak Yang Bukan Sikap Penyimpangan Sila Pertama Yang E Yang E Yang E Ini Enggak Nyambung Dengan Sila Pertama Ini Mungkin Sila Ketiga Seperti Itu Sila Ketiga Karena Yang Berbeda Suku Jabatan Ini Bisa Melarang Menuduki Jabatan Tertentu Oh Konteksnya Adalah Jabatan Berarti Dia Melanggar Sila Keempat Kenapa Karena Sila Keempat Itu Ada Kalimat Kedudukan Kedudukan Itu Dalam Posisi Jabatan Seperti Itu Oke Nomor 19 Poin Utamanya Ada Di Kalimat Memiliki Hak Yang Sama Dalam Perlindungan Hukum Yang Ditanyakan Adalah Kewajiban Warga Negara Dalam Sila Kedua Kewajiban Yang Mana Charlie Nah Udah Jelas ya Ini Mencintai Sesama Manusia Ini Udah Termasuk Sila Kedua Seperti Itu Nomor 20 Poin Utamanya Ada Di Kalimat Mengungkapkan Pendapat Yang Mengandung Ujaran Kebencian Pendapat Yang Mengandung Ujaran Kebencian Perbuatan Yang Melawan Hukum Dan Dapat Dipidanakan Berarti Ini Ujaran Kebencian Melalui Berbagai Media Pelanggaran Pancasila Sila Keberapa Menurut Kalian Sila Ketiga Kenapa Sila Ketiga Karena Bisa Menyebabkan Perpecahan Karena Bisa Menyebabkan Perpecahan Sila Ketiga Ini Masih Gampang Masih Terlalu Isi Nomor 21 21 Poin Utamanya Ada Di Kalimat Penghormatan Hak Asasi Yang Ditanyakan Sila Kelima Ini Poin Utama Yang Mana B Udah Udah Gampang Ini Merem Juga Bisa Menghargai Karya Orang Lain Nah Hati Hati Biasanya Di dalam Soal BKN Seperti Halnya Dengan Soal Nomor 22 Biasanya Tingkat Soalnya Kayak Nomor 22 Yang Ditanyakan Adalah Tindakan Yang Tidak Mengamalkan Nilai Pancasila Yang Tidak Mengamalkan Yang Mana Yang Charlie Tenggang Rasa Terhadap Orang Lain Ini Mengamalkan Berarti Yang Ada Nomor Satunya Udah Pasti Salah Nah Ini Salah Melakukan Persekusi Kalian Tau gak Apa itu Persekusi Apa itu Persekusi Persekusi Itu Apa sih Ayo Persekusi Apa itu Persekusi Tidak 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 Berbuat Sewenang Menang Berbuat Sewenang Menang Berbuat Sewenang Menang Oke Nah Berarti Ini Pelanggaran Berarti Yang ada Nomor Duanya Saya kasih Warna Biru Berarti Yang ada Nomor Duanya Sudah Yang cuman Satu Doang Yang C Udah Jawabannya Adalah Yang C Udah Gitu Aja Nah Eh Kok Yang B Kena Juga Oke Nomor 23 Nomor 23 Adalah Pancasila Harus Kita Amalkan Dalam Kehidupan Keluarga Masyarakat Berbangsa Nah Sikap Yang sesuai Dengan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Ada Kalimat Berbangsa Dan Bernegara Poin utamanya Ada di Kalimat Ini Dalam Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Berarti Yang mana Jawabannya Delta Delta Betul Karena KPPS Ini Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Seperti Itu Nomor 24 Contoh Sikap Contoh Sikap Sila Ketuhanan Menunjukkan Penghargaan Atas Kesamaan Martabat Manusia Yang mana Contoh Sikapnya Sikap Sila Ketuhanan Yang mana Bravo 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 Kenapa Nggak milih Yang E Ayo Kenapa Nggak milih Yang E Itu Lebih ke Kerukunan Antar warga Nggak Nyebutin Masalah Agama Nah Ini Kerukunan Dan Kerjasama Antar warga Kampung Ini Mungkin Aja Sila Ketiga Ya Seperti Itu Sila Ketiga Kenapa Nggak milih Yang C Ayo Ayo Kenapa Nggak milih Yang C Bingung Bingung Nggak Nggak Tahu Karena Karena Lebih ke Martabat Manusianya Karena Lebih ke Martabat Kesamaan Martabat Martabat Apa itu Martabat Martabat itu Kayak harga diri Betul Betul Martabat Martabat itu Adalah Lebih ke Harga diri Orangnya Seperti itu Harga diri Seseorang Berarti Jawaban yang Paling tepat Adalah Yang B Betul Ya Seperti itu Nomor 25 Terakhir Poin utamanya Ada di Kalimat Kalimat Disini ada kalimat Yang harus Kamu lakukan Yang sesuai Dengan sila pertama Yang mana Nah Udahlah ya Ini jawabannya Yang C Kalau yang ini Sila keberapa Kita bedah lagi Ini sila keberapa Sila keempat Salah Sila kelima Sila kelima Ada kalimat Keseimbangan ya Kalau ini sila keberapa Keempat Kayak gitu Ini Membelak Kebenaran Dan keadilan Sila keberapa Sila Kedua Kedua Kemudian yang ini Tenggang rasa Sila kedua Sila kedua Sudah Selesai Tapi sayangnya Sayangnya nih Saya cerita ya Saya kan ngajar Di sekolah juga Ini kan Soal kelas 10 Soal kelas 10 ya Tentang Pancasila Dari kelas 10 Remet semua Ngerjain ini Remet semua Kelas 10 Padahal saya sudah Masih tahu nih Cara Memahaminya Adalah dengan cara Cari kata kunci utama Seperti itu Kalau soal-soal Penalaran gini Pasti Kata kunci Iya betul Cari kata kuncinya Pasti ada yang ngebedain Antara Setiap opsinya itu Pasti ada yang ngebedain Mungkin Peluang Peluang Opsi yang sama itu Hanya ada dua Gak mungkin Lebih dari tiga Pasti ada dua Kayak gitu Makanya Seperti contoh Soal yang tadi ya Yang martabat itu ya Betul Ibadah dan ke orangnya Kayak gitu Peluangnya itu Hanya ada dua Opsi yang hampir sama Biasanya kayak begitu Itu yang ngebedain Soal-soal di BKN Nah Dan soal-soal di BKN itu Biasanya yang ngebuat Adalah para dosen Para dosen Di seluruh Perguruan tinggi Di Indonesia Seperti itu Terutama dosen Mata kuliah Pendidikan Keluarga negaraan Ataupun pendidikan Pancasila Kayak gitu Nah Itu cara Memahaminya ya Selama di sekolah Soal-soal kalian itu Seperti ini gak Yang saya buat nih Guru kalian Kayak gimana Coba Selama di sekolah Ya Hah Bingin 200 aja Soalnya apa Kayak gimana soalnya Boleh sharing Mungkin Mungkin beda kurikulum Oh beda kurikulum ya Dulu aku kelas Ini kan ada yang CPN Sekali yang udah lulus kuliah Ada yang lagi kuliah gitu Mungkin ada yang masih KTSP Ada juga yang kurtilas Kayaknya Saya juga kurtilas Cuma paling Kesentasi-kesentasi doang Kak Iya Paling hapalan ya Ngebosenin Makanya Ketika tahun 2019 Saya ingat ya 2019 itu adalah BKN mengubah format Soalnya Dari hapalan Kenalar Itu semua Anak-anak kedinasan Dan KPNS itu Kalang kabut Karena apa Karena yang diajarkan Dari guru-guru PPKN Di sekolah Itu Apa sih namanya Lebih kehafalan Kayak gitu Nah Bukan soal-soal yang seperti ini Nah Kayak gitu Silahkan Kalau kalian ada yang mau bertanya Masih 30 orang 28 Ya Ijin Iya silahkan Soal yang itu tadi Yang Kepolisian Yang komplek tadi Tidak Nah ini Kenapa Sempat Enggak jadi Apa Sempat awalnya ragu Untuk miliceh kan Karena ada Kata itu Mengancam 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 Nah Kamu Pasti gak ngebaca Yang ini nih Saya kasih Bolt ya Apabila Kembali terjadi Nih Baca gak nih Iya Berarti kan Kalau Dia melakukan Tindakan yang sama Maka kamu Gak segan-segan dong Buat ngelaporin Nah Kayak gitu Berarti ini Opsi yang paling Apa ya Namanya ya Paling bagus ya Di antara opsi yang lain Kayak gitu Ada lagi nanti Tentang Kalau tidak salah Penyebaran berita bohong Kalau tidak salah Ada tuh ya Di kaisan ya Soal latihan berapa ya Kayaknya ada deh Delapan kayaknya Yang kelas 11 Oh iya Yang delapan ya Kayak gitu Seperti itu Yang delapan Tadi udah ngerjain Susah juga Itu Soal kelas 11 Ya wajar aja Kalau menitnya Kayu gak kelas 11 Klas 11 pada remet Kita aja Ada yang Lulus kuliah Ada yang Lulus SMA aja Padahal gak bisa Apalagi yang Kelas 10 Kelas 11 gitu Iya Jadi Kelas Jadi gini Kalau selama guru PPKN nya saya Di sekolah Anak-anak itu Pasti remedial Kenapa Soalnya itu Ya penalaran Kayak begini Nah jadi Yang saya bikin Adalah Penerapan dalam Kehidupan sehari-hari Nah Penerapannya itu Kayak gimana sih Kayak gitu Kemudian juga Apa sih namanya Pasti ada kalimat Kata kunci utama Nah Kalau kalian pengen Ini Makanya latihan Terus-menerus Dan Saran dari saya Kalau kalian masih sekolah Kalian Apa sih namanya Itu Ibaratnya Tanya ke guru PPKN kalian Minta Waktu Untuk Kalian itu Diskusi Lebih jauh Kayak gitu Latihan TWK 8 Lebih susah Mungkin besok ya Kayak Isan ya Besok ya Kita bahas Yang TWK 8 Itu nanti Di malam Senin ya Terus nanti Untuk yang Soal Kelas 12 Itu buat Traout kedua Hore digital Yang lagi diadakan Barang Kolaborasi Barang RSA Jadi buat yang Penasaran sama Soal Traoutnya Bisa daftar aja Paket premium Atau paket yang free Yang Untuk Traout SKD Pimbel Hore digital Kerjasama dengan Tim RSA Ya Seperti itu Oke Ada lagi yang mau bertanya Terkait dengan soal Dan materi Gini Apa namanya itu Kalian harus punya Strategi ya Dalam Mengerjakan soal Jadi kalian itu Hanya dikasih waktu 100 menit Berarti kalian Ngerjain TWK Gak perlu lama-lama Kayak gitu Ditambah lagi 25 soal TWK itu Eh Dari 30 soal 25 nya adalah PPKN 5 soalnya Adalah bahasa Indonesia Kayak gitu Nah kemudian Kalau kalian Ragu Gak usah diganti lagi Jawaban kalian Kayak gitu Nah Itu sih Saran dari saya Mungkin nanti Kita akan Sharing-sharing lagi ya Dan saya mungkin Besok atau Kapan Nanti akan saya Kasih tau Tips dan triknya Cara mengerjakan soal Seperti itu Tadi kalian dapat Nilai berapa Nilai berapa Coba ngerjain soal ini Dapat gak 100 poin Yang TWK 7 72 8 Ayo ini Ini ada Rangkapannya loh Jangan pada Bongo Ada Apa Nilai 72 64 64 64 64 64 Bapak tidur punya Di Tadi Tadi Ini masih pada Sekolah Atau Udah Lulus Atau Udah Kuliah Atau Udah Kerja Udah Udah Lagi Kuliah Kuliah Oh Udah Kuliah Kerja Kuliah Biasanya Kalau yang Kuliah Sekarang Kalau kalian Masih semester Satu Kalian Sedang Menikmati Mata Kuliah Pendidikan Keluarga Negaraan Bener gak Coba Ada tuh Mata Pendidikan Pancasila Pendidikan Pancasila Pendidikan Pancasila Nah Ngebosenin kan Dosennya Soalnya Saya juga Kalau saya sendiri Kan Saya adalah Lulusan S1 PPKN Serjana Pendidikan Pancasila Dan Keluarga Negaraan Sebagai guru PPKN Oke Itu aja Mungkin Kaisan Saya kembalikan Kekaisan Terima kasih Semuanya Terima kasih Terima kasih Kaya Terima kasih Kaya Yang telah Mengajar Pada malam Hari ini Untuk Yang TWK8 TWK7 TQ7 Paling tinggi Yang dapat 96 Cuma Salah satu Doang Ini Sebenarnya Untuk TWK Soal TWK7 8 Ini Soal PTS Kena kelas 10 Kalau misalnya Kalian ada yang punya Kenalan di Man 10 Kayoga itu Ngajar di Man 10 Man 10 Jakarta Ini soalnya Dipakai Buat soal PTS Jadi ada Kayoga bikin Soal PTS Untuk kelas 10 11 Sama 12 Untuk PTS Kelas 10 Dipakai Untuk Soal TWK7 PTS Kelas 11 Dipakai Untuk Soal TWK8 Nanti Untuk Yang soal PTS Kelas 12 Akan Digunakan Untuk Soal Tryout Nanti Buat Kalian Yang ikut Event Tryout Yang lagi Dilaksanakan Yang Kolaborasi Bersama Tim RSA Nanti Untuk TO Keduanya Kalian akan Merasakan Soal PTS Kelas 12 Ini Ini Ada yang Ikut Event Tryout Satunya Kan Ya Saya ikut Gimana Tryout Belum Belum Mengerjain Rencana Malam Besok Kalau Misalnya Yang Belum Mengerjain Bisa Dikerjakan Deadline Tanggal 22 Tanggal 23 Jadi Kalau Misalnya Ada kendala Tinggal Pecet Ini Mungkin Agak Selain Sekarang Malam Jadi Mungkin Kekal Prosesnya Besok Pagi Atau Besok Siang Dan Untuk Besok Malam Malam Senin Seperti Yang Dibilang Payoga Tadi Akan Ada Life Teaching TWK Untuk Yang Pembahasan Soal TWK 8 Jadi Nanti Malam Senin Akan Ada Kegiatan Life Teaching TWK Lagi Buat Yang Mau Ikutan Silahkan Yang Ada Waktu Free Jangan Lupa Untuk Ikutan Zoom Biar Bisa Langsung Bertanya Buat Yang Gak Bisa Ikut Kemungkinan Nanti Ada Record Nya Nanti Dapat Di Channel Youtube Untuk Record TWK Ini Kemungkinan Kaka Upload Senin Karena Yang Kemarin Record Tio Belum Kaka Upload Sama Tadi Juga Ada Record Tio Belum Kaka Upload Jadi Kemungkinan Kaka Upload Yang TWK Senin Karena Kaka Juga Sambil Ngurus Event Trio Tio Untuk TWK Buat Yang Belum Mengerjain Latih Soal TWK Tujuh Sama Soal TWK Delapan Bisa Langsung Mengerjakan Besok Hari Karena Masih Bisa Dikerjakan Untuk Password Bisa Lihat Di Instastory EGHOR Digital Jadi Buat Yang Dikut Pembahasannya Tapi Diharapkan Nilainya Lebih Bagus Karena Kalian Dikut Pembahasannya Tapi Kalau Yang Belum Ikut Yang Nggak Sempat Ikut Pembahasan Dan Belum Mengerjakan Ya Kemungkinan Kalau Nunggu Hari Selasa Kelamaan Ya Karena Mungkin Nadi Nunggu Jawab Dulu Baru Mengerjakan Malah Kelamaan Karena Kemungkinan Ada Latul Baru Untuk Mendaftar Lantriot Kita Buka Masih Nampai Tanggal 17 Untuk Yang Paket Freenya Untuk Yang Paket Berbayal Dibuka Sampai Tanggal 20 Jadi Kalau Misalnya Yang Pernasang Sama Larian Soalnya Bisa Daftar Paket Freenya Atau Bisa Juga Yang Ingin Ikutin Kegiatan Semuanya Kayak Ada Live Peaching Freenya Dapat File Pembahasan Bisa Daftar Di Paket Bimbel Premium Dari Hore Digital Ada Di Postingan IG Cukup Sekali Bayar Nampai Belajarnya Nampai Hamin Satu Hujan SKD Oh Gitu Jadi Kalau Yang Ikut JPNS Sampai Menjelang SKD Di Tahun 2023 Selama Satu Tahun Kalau Yang Daftarnya Mulai Dari Sekarang Kalau Yang Daftarnya Tahun Depan Mungkin Cuma Berapa Belan Doang Ada Lagi Tanyakan Ini Tadi Dari Moal David TWK 4 Sama 5 Dibahas Ya TWK 4 Sama 5 Dibahas Pembahas Bisa Dicek Di Channel Youtube Cari Channel Youtube Harim Digital Nanti Disitu Jangan lupa Subscribe Nanti Ada File Pembahasannya Jadi Untuk Latihan Soal Yang Pernah Dishare Kalau Misalnya Bidah Pembahasannya Bisa Dilihat Kalau Misalnya Kalian Cari Belum Ada Pembahasannya Ditunggu Aja Live Teaching Karena Kalau Yang Belum Ada Di Youtube Mesti Belum Dibahas Nanti Akan Dibahas Secara Live Zoom Untuk Info Lebih Lanjut Mengenai Zoom Kapan Aja Bisa Follow Ego Digital Atau Gabung Ke Gulup Belajarnya Karena Nanti Disitu Akan Diser Latih Soal Sama Info Zoom Segala Macem Ada Lagi Yang Tanya Cukup Cukup Oke Terima kasih Tensi Gitu Mau Live Bisa Nanti Dilihat Aja Terima kasih Salam Sehat Terus Ini Yang Dari Timur Atau Yang Dari Tengah Nanti Jam 10 Jam Setengah 12 Malam Itu Gak 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 Malam Minggu Kalau Yang Joglo Gak Ngantai Malam Minggu Ngapain Terima kasih Kayoga Yang telah Mengacau Pada Malam Hari Ini Dan Terima Kasih Untuk Peserta Yang Ikut Live Teaching Dari Tadi Malam Dari Jam 7 WIB Sampai Jam Tengah 10 WIB Semoga Ilmu Yang Diberikan Kayoga Bermasak Bermasak Semuanya Dan Dapat Diterima Dengan Baik Lebih Kurangnya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh